Intro Gawat, gawat, gawat Hehehehe, kok teriak-teriak sih? Gawat kak He, gawat kenapa? Sebentar lagi Sebentar lagi? Gunung api akan meletus Kamu tau dari mana? Eh, aku tau dari temanku Kamu menyebarkan kabar burung namanya Aku kan emang burung Iya Nih adik-adik Gunung api meletus itu punya tanda-tanda tersendiri Apa itu kak? Kamu belum tau? Enggak Adik-adik tau gak? Kalau mau tau Yuk dengerin Pak Ojan akan bercerita Tentang kisah gunung api Intro Di sebuah lereng gunung api Di antara pohon-pohon yang rindang dan hijau Hiduplah berbagai hewan dengan damai dan aman Karena dipimpin oleh seekor harimau yang bijaksana Tapi suatu hari Kedamaian mereka terusik oleh sebuah suara gemuruh yang besar Monyet-ponyet mendengar suara itu Kemudian berkata Suara apa itu? Kita harus melaporkannya kepada harimau Mereka kemudian berlompatan Dari satu pohon ke pohon yang lain Dan rupanya Tidak hanya monyet yang mendengar suara itu Semua binatang menuju tengah hutan Untuk bertemu dengan harimau Sampai di tengah hutan Harimau berkata Tenanglah 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 Aku juga mendengarnya Itu adalah suara gemuruh Dari gunung api ini Itu mungkin Adalah salah satu tanda Bahwa gunung api ini akan meletus Hah? Apa? Akan meletus? Ya Akan meletus Tenanglah Penduduk hutan itu sudah keburu Tidak tenang Mereka panik Mereka berlarian Berlompatan Berperbangan Sehingga Radu sekali di tengah hutan Harimau berteriak Tenanglah 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 semuanya Tenanglah Tenanglah Semuanya tenang Kemudian Harimau Baru melanjutkan Pembicaraannya Tenanglah semuanya Gunung api itu Sudah menjadi Teman baik kita Dan teman nenek moyang kita Selama berabad-abad Dia akan memberitahu Kepada kita Ketika dia Ingin meletus Jadi yang harus kita lakukan Adalah tenang Mendengarkan dia Dan bersiap Untuk menyelamatkan diri Sang Raja Harimau Kemudian berkata Kepada burung gagap Burung gagap Kesini kau Burung gagap turun Sekarang Coba kamu terbang Ke atas puncak Gunung api ini Lihat situasi disana Siap Gagap perbang tinggi sekali Harimau Harimau berkata Kepada ular Ular Coba kesini Siap Si ular datang Dan Harimau berkata Sekarang Kamu coba Ke kawah gunung ini Dan lihat situasi disana Sang ular Kemudian pergi Dengan sangat cepat Ke arah kawah Sementara itu Sambil menunggu gagap Dan ular Serigala Mencium Bau yang aneh Aku mencium Ada bau belerang Yang sangat menyengat Tenanglah Memang ini bau belerang Dan ketika Bau belerang tercium Dari jarak jauh Itu juga merupakan Salah satu tanda Gunung api akan meletus Tidak berapa lama adik adik Gagak turun Lapor Aku melihat Di puncak gunung api Sudah terlihat titik api Ular rupanya juga datang Dengan sangat cepat Dan dia melaporkan Bahwa dia melihat Sudah terjadi perubahan warna Di kawah danau Gunung itu Dan terjadi perubahan Warna asap Kita harus segera Menyelamatkan diri Pergi Dari tempat ini Untuk sementara waktu Mungkin semuanya Setuju Tapi ada satu binatang Yang rupanya tidak setuju Dia bilang Aku tidak mau meningkatkan tempat ini Binatang yang sangat lamban itu adalah kura-kura yang sudah tua Dia tidak mau meninggalkan hutan Kata harimau Kenapa Kamu tidak bisa Tidak mau meninggalkan hutan ini Aku sudah Lama Terlalu lama Kamu tidak mau meninggalkan hutan ini Karena kamu sayang dengan hutan ini Iya Dengarkan Dengarkan semuanya Hutan ini Gunung api ini memang tempat tinggal kita Tapi kita harus menyelamatkan diri kita Dan ini hanya untuk sementara Menunggu Gunung ini meletus Kemudian Setelah itu Kita akan kembali ke hutan ini Dengan tanah yang lebih subur Kemudian Harimau memerintahkan binatang lain Untuk membawa kura-kura itu berlari Supaya semuanya bisa selamat Akhirnya Mereka kemudian meninggalkan hutan itu Meninggalkan gunung api yang sudah menjadi teman mereka Selama berabad-abad Untuk sementara waktu Menunggu Sampai gunung api itu meletus Dan semua menjadi aman Dan mereka bisa kembali lagi ke hutan itu Dengan aman dan damai Tuh kan Sekarang kamu Dan adik-adik Jadi tahu Apa saja tanda-tanda Jika gunung api ingin meletus Haa Sekarang aku tahu Kak Apa aja Yang pertama apa Terdengar suara gemuruh Terdengar suara gemuruh Betul sekali Yang kedua Yang kedua Tercium bau belerang Tercium bau belerang Dari jarak jauh Haa Kenapa? Kak Kenapa? Aku mencium bau belerang Dimana? Disini Itu bukan bau belerang Yang ketiga Yang ketiga Terlihat titik api di puncak gunung Ya Terlihat titik api di puncak gunung Haa Yang keempat Berubahnya Warna kawah danau Dan asap danau Di gunung api Haa Dan yang kelima Yang kelima aku aja Apa yang kelima? Yang kelima Apa ya? Yang kelima itu Jika sudah mulai terjadi letusan Maka akan ada hujan abu Yang tipis Haa gitu Tapi kita semua tidak usah panik dan berteriak-teriak Cukup mendengarkan himbawan dari petugas setempat apa yang harus dilakukan Gitu ya? Ya Ikuti jalur evakuasi Dan selamatkan diri segera Dengan aman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.